Kitab Hosea, Pasal 12 Efraim menyianyikan waktunya. Israel mengejar angin sepanjang hari. Orang-orang terus menyebarkan bohong. Mereka terus mencuri. Mereka telah mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak zaitunya ke Mesir. Tuhan mempunyai keluhan terhadap Yehuda. Tuhan akan menghukum Yaakub sesuai dengan kejahatannya. Ketika ia masih dalam kandungan, ia menipu saudaranya. Ia orang yang kuat lagi muda. Pada waktu itu ia berperang dengan Allah. Ia bergulat dengan malaikat Allah dan dia menang. Ia menangis dan meminta tanda mata. Itu terjadi di Betel. Di tempat itu ia berbicara dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang perkasa. Namanya adalah Tuhan. Engkau akan kembali kepada Tuhanmu. Setialah kepadanya. Lakukan yang adil dan selalu percaya pada Allahmu. Sama seperti kanaan yang memakai timbangan palsu. Ia suka menipu. Efraim mengatakan, Aku kaya. Aku telah memperoleh kekayaan. Tidak satupun akan mengetahui kejahatanku. Tidak satupun yang mengetahui dosaku. Aku telah menjadi Tuhan Allahmu sejak kamu tinggal di Mesir. Aku membuat kamu tinggal dalam kemah-kemah. Seperti pada masa kemah pertemuan. Aku berkata kepada nabi-nabi dan memberikan penglihatan kepada mereka. Melalui para nabi, aku memberikan banyak cara untuk menyampaikan pelajaran kepadamu. Tetapi orang Gilead telah berdosa. Banyak berhala yang mengerikan di tempat itu. Di Gilgal, mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan. Mereka mempunyai banyak mesbah yang berjajar. Seperti jajaran kotoran di ladang yang dibajak. Yaakub melarikan diri ke negeri Aram. Di tempat itu, dia bekerja untuk mendapatkan istri. Ia menggembalakan domba untuk mendapatkan istri yang lain. Tuhan memakai nabi untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Ia memakai nabi untuk menyelamatkan Israel. Efraim telah membuat Tuhan sangat marah. Efraim telah membunuh banyak orang sehingga ia harus dihukum atas kejahatannya. Tuhannya mempermalukannya.